Terima kasih. Dengan ini, Pesta Kesenian Bali ke-4 Sabtu secara resmi saya tutup. Om Santi 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 Om. Untuk memeriakan suasana malam hari ini, marilah kita sampaikan salam perjuangan nasional kita yang menyatukan bangsa Indonesia. Mereka! Gubernur dan Wakil Gubernur Bali secara resmi telah menutup Pesta Kesenian Bali ke-41 di Art Center Bali sekaligus meluncurkan panah. Sebagai simbol diluncorkannya tema PKB ke-42 tahun 2020 pada 13 Juli 2019 kemarin. Sendratari dalam samperangan garapan SMK Negeri 3 Sukawati menjadi sajian penutup yang ditampilkan di panggung Terbuka Arda Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali dengan melibatkan 130 penari dan 65 orang penabuh selama 1,5 jam. Seluruh masyarakat nampak antusias memeriahkan Pesta Kesenian Bali yang telah berlangsung selama 4 pekan ini. Sudah berjalan sangat baik, menurut saya cuma ditingkatkan lagi untuk acara-acara yang lebih memandui, bagaimana nanti mengembangkan dari seni dan budaya di Bali. Pengunjung berharap Pesta Kesenian Bali berikutnya dapat digelar lebih baik lagi. Event PKB ke-41 juga mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Bali Cok Aceh. Pihaknya menilai kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan tertib, dengan harapan dapat lebih ditingkatkan pada gelaran tahun mendatang. Pesta Kesenian Bali tahun 2019 merupakan PKB yang ke-41. Tadi telah berakhir seluruh rangkaian acaranya selama 1 bulan penuh. Tentu apa yang telah dilakukan oleh para seniman, budayawan, demikian juga pelaku-pelaku usaha, saya kira sudah sangat baik, sangat tertib. Namun demikian tentu kita berharap di tahun 2020, kemasukan di PKB yang ke-42, kita semua berharap bisa terus ditingkatkan. Tarian dalam samperangan dinilai cocok mewakili tema PKB, sekaligus visi nangun Sat Kertiloka Bali, yakni membangun kekuatan Bali. Tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.